Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di tctv mang irin kali ini saya masih berada di proyek KCIC tepatnya di kilometer 140 DK 140 ini stasiun paling ujung untuk diarah timur dan seperti yang saya lihat pada dua hari kemarin itu masih pemasangan pemasangan rel dan bantalan oleh mesin tracklaying CPG 500 dan saya kesini mesinnya sedang bersirahat tapi saya lihat sudah terpasang sampai pangkal wesel di stasiun ini jadi untuk update hari ini adalah selesainya pemasangan rel dan bantalan dari dipotegel luar menuju stasiun ujung Bandung ini entah ini stasiun gede bagi atau stasiun apa nanti namanya saya juga kurang tahu dan disini juga mungkin dua hari kedepan saya kesini lagi mungkin lagi dipasang rel ini di stasiun ini Nah kita lihat dulu bangunannya dan itu mesinnya juga sedang beristirahat mesinnya ya di sana ada terlihat mesinnya terkait mesin tersebut Oke kawan dan sebagai informasi jadi mesin CPG 500 itu dia terdiri dari lima dari terdiri dari lima bagian ya sebetulnya ya yang mesinnya itu cuma ada dua bagian main working machine sama drive wagon cuman untuk satu rangkaian fullnya itu dia harus full semuanya Baiklah mulai dari yang paling depan itu yang menyisir jalan untuk mesin mesin CPG 500 itu sendiri yaitu dia bernama rail pulling traktor mungkin namanya itu kalau tengahnya itu kayak gula zarlah untuk rapikan supaya jangan ada ketinggian yang berbeda dan disampingnya itu disamping rail pulling itu dia memang menggenggam rel menggenggam rel yang sudah di last kemudian dan rel itu terkoneksi di main working machine nah main working machine adalah mesin untuk menaruh bantalan jadi bantalan yang sudah dibawa gentry dari GD ini dia masuk ke main working machine kemudian dia satu-satu mulai turun secara otomatis dan ada operator atau teknisi yang merapikan dan memasang kayak karet buat bantalan saya juga kurang tahu namanya apa lanjut masih di CPG 500 di bagian ketiga itu ada drive wagon dimana drive wagon tersebut itu berfungsi untuk kayak penampung-penampung bantalan jadi bantalan sebelum dimasukin ke main working machine jadi drive wagon dulu nah tentunya yang membawa bantalan itu sebenarnya yang gentry ini yang bisa balik-balik yang bagus yang gentry ini kemudian di bagian keempat ada gentry crane crane itu kan sejenis alat angkut ya gentry itu dia bisa bergerak secara linier jadi gentry crane itu dia tugasnya itu membawa bantalan dalam satu pak itu dari GD menuju ke drive wagon nah disini ada dua gentry crane yang pertama dia menarik bantalan dari GD ke drive wagon kemudian gentry gentry crane yang satu lagi dia dari gentry crane ke main working ini mesin seperti itulah simulasinya kemudian yang terakhir itu ada rail bagian kelima ya rail dan sleeper transport wagon rail itu rail and sleeper ya jadi air itu rail sleepernya itu bantalan transport wagon itu transport yang bisa dipindahkan dalam satu gerbong ini sendiri nah yang dari kalau wagon itik kita bisa biasa menyebutnya itu di kita itu GD gerbong datar tapi kalau misalnya dalam istilah Cina ini dinamakan NX70 NX70 jadi dia sudah dipasangi rail kanan kiri untuk alur gentry wagonnya sendiri dan di pembangunan yang kali ini di ujung ada satu log diesel yang hijau itu bukan merupakan bagian dari pemasangan ini saya juga nggak tahu kayaknya setelah balasnya habis mungkin dari 10 GD dia ditarik dulu untuk DC kemudian balik lagi mungkin seperti itu Oke seperti itu ya pemahaman tentang track lighting machine yang yang jelas untuk update hari ini track pemasangan track itu sudah Rampung ya udah selesai dari dipotegaluar menuju stasiun paling ujung yang ada di Bandung entah stasiun apa namanya Oh iya terima kasih yang sudah sudah menonton jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu bunyikan notifikasinya agar selalu mendapat informasi terbaru dari tctv Mang Irim saya Mang Irim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax